Halo anak-anak, ketemu lagi dengan Pak Mahendra. Sebelum Bapak mulai, langkah baiknya Bapak buka dulu dengan Om Sasjastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya. Nah, di pertemuan kali ini, kita akan membahas fitur-fitur atau menu-menu yang ada pada Microsoft Excel. Nah, yang perlu kalian ketahui adalah Microsoft Excel itu, yaitu pengolahan data di sini lebih pada peruntungan untuk angka-angka. Nah, yang perlu kalian ketahui pada Microsoft Excel, apa sih yang membedakan Excel, PowerPoint, dan Word? Yaitu pada bagian menu kertas. Nah, di Excel ada namanya Formula Bar. Ini adalah Formula Bar. Jadi, kalian mau ngetik atau mau ngetik atau mau ngetik atau membuat rumus, nanti semuanya di sini, di Formula Bar. Nah, sedangkan yang ini adalah kolom. Semuanya adalah kolom berbeda dengan Word. Kalau Word, tampilannya kertas. Kalau ini, nggak, ini kotak-kotak seperti kolom. Nah, ini adalah kolom A1. Di sini B1. Nah, ini B1. Ini 1, ini B. Jadi, B1. Ini 2, ini B. Jadi, B2. Seperti yang tertera di sini. Nah, itu ya. Sedikit pembukaan dari Microsoft Excel. Oke, kita lanjut pada menu Home. Nah, di menu Home ini ada beberapa. Clipboard, Font, Alipment, Number, Cell, Cell, dan Editing. Nah, namun kita akan loncat saja pada bagian Font. Nah, pada bagian Font, di sini hampir sama dengan Word atau PowerPoint. Nanti kalian akan menemukan bagian ini sama. Nah, yang mana? Yang pertama ini adalah Font. Yaitu gaya tulisan. Misalnya di sini Bapak menulis Saya. Nah, nanti gaya tulisan ini akan merubah gaya tulisan. Misalnya kalau Arderean seperti ini. Arial Black nanti seperti ini. Nah, jadi setiap style ini mempunyai gaya masing-masing ya. Tulisan ini mempunyai gaya masing-masing. Nah, namanya Arial. Nah, ini adalah Font. Kalau ini adalah Size Font. Untuk ukuran tulisan. Nah, ini ukuran tulisannya berapa? 16, 18, 20. Nanti kalian bisa menyesuaikan. Oke, lanjut. Ini adalah sama Font Size. Namun, cara lebih cepat. Kalau ini kalian klik. Dia akan membesar. Kalau kalian klik ini, dia akan membesar. Gitu ya. Oke. Lanjut. Kita masuk pada bagian yang sama. Mungkin kalian ketemu di Word atau di PowerPoint. Kalau ini adalah Word. Itu menebalkan. Kalau ini adalah I. Kita link. Kita memiringkan. Karena kalau ini adalah U. Underline. Ini garis bawah. Nah, ini ya. Oke. Kita kembalikan. Nah, selanjutnya kita masuk ke Border. Border ini membeli garis. Ini Bottom Border. Itu garis bawah. Top Border. Memberi garis di atas. Left Border. Dia di kiri. Right Border. Di kanan. No Border. Tidak ada garis sama sekali. All Border ini. Artinya dia memberi garis. Kiri, kanan, atas, bawah. Ya. Bapak klik ini. Nah, ini. Ini dia memberi tulisan. Eh, memberi garis. Kiri, kanan, atas, bawah. Gitu ya. Oke. Lanjut. Ini adalah. Fill Color. Berbeda dengan. Font Color. Kalau Fill ini. Dia memberi warna pada bagian kolom. Kalau Font Color ini. Memberi warna pada bagian tulisan. Contoh. Kita mulai dari Fill dulu. Kalau Fill ini. Dia. Memberi warna pada bagian kolom. Misalnya kalau orange. Atau kuning. Atau merah. Atau hijau. Nah, seperti ini ya. Disesuaikan dengan. Warna kesukaan anak. Misalnya kalau kuning. Gitu ya. Oke. Bapak kembalikan ke warna putih. Lanjut. Ini adalah Font Color. Yaitu memberi warna. Pada tulisan. Kalau ini. Warna merah. Orange. Guni. Junjau. Junjau lebih tua. Junjau lebih tua. Junjau lebih tua. Ya. Sesuai warna. Untuk kesukaan anak-anak. Atau sesuai kebutuhan. Anak-anak ya. Misalnya kalau ini merah. Gitu. Oke. Bapak kembalikan ke hitam. Nah. Itu adalah. Fitur-fitur Font. Yang ada di Home. Lanjut. Kita masuk ke Alibman. Nah, Alibman ini hampir sama juga. Dengan font yang ada di. Atau menu Home yang ada di Word dan PowerPoint. Contoh. Nah. Ini. Saya mulai dari atas. Kalau ini nanti dia di bawah. Biasanya. Bottom. Kalau ini setengah. Middle. Kalau ini di atas. Contoh. Saya ini nanti dia di bawah. Nah, sesuai yang ini. Kalau ini nanti dia di tengah-tengah. Begitu. Kalau ini nanti dia di atas. Nah, nanti sesuatkan dengan kebutuhan. Lanjut. Kita pakai yang tengah-tengah aja ya. Nah, lanjut. Ini. Kiri. Ini tengah. Ini kanan. Nah, gitu ya. Tengah kiri. Contoh. Kalian bisa juga menggunakan ini. Nah. Kita menggunakan ini. Itu ya. Nah. Itu ya. Sudah. Lanjut. Kita pindahkan di sini aja ya. Nah, lanjut. Kita akan masuk ke wrapping text dan margin. Emmerge and center. Nah, disini dapatkan menulis. Ingat. Kalau ini menulis di formula 8. Nah, saya. Ini. Ketut. Nah. 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 Disini. Saya ketut. Nah. Ini. 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 Sehingga mengenai kolom H dan kolom I. Kalian bisa. Geser ini. Nah. Dia akan berada di kolom G. Atau. Misalnya. Misalnya. Ini gak bisa digeser. Terus memang pas. Segini. Cara yang lainnya. Bisa. Kalian pilih gini. Menggunakan work text ini. Nah. Dia ada. Di kolom G. Dua. Gitu ya. Ada di kolom G. Dua. Gitu. Nah. Saya bisa kecilkan. Jadi. Kelihatan tulisannya. Gitu ya. Gitu. Nah. Terus. Kalau bapak ingin menggabungkan kolom. G2. Dengan H2. Dengan. Ini. Terus sampai JK. Ini gimana sih caranya. Nah. Caranya kalian blok dulu. Caranya kalian ingin menggabungkan. G dan H. Atau. Menggabungkan. G, H, I, J. Nah. Kalian seblok. G, H, I, J. Lalu. Merge and center. Nah. Dia akan jadi satu. Antara G, H, I, J. Jadi. Satu kolom. Indah ya. Nah. Lanjut. Kita masuk ke. Number. Nah. Number ini. Digunakan untuk tulisan. Atau kegunaan. Kegunaannya buat apa? Misalnya. Excel ini kalian gunakan untuk tulisan. Kegunaan untuk angka. Angka-angka aja. Kalau uang. Uang aja. Kalau hitung-hitungan. Hitung-hitungan aja. Atau teks. Atau huruf-huruf aja. Kalau kalian ingin umum. Boleh klik general ini. General ini artinya kalian boleh menggunakan ini. 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 Bebas gitu ya. Oplah general. Nah. Sekarang. Masuk ke sini. Ini adalah simbol mata uang. Ini rupiah. Dollar. Monsterling. Euro. Dan lain-lainnya. Artinya. Selangga apa rupiah. Di sini. 50.000. Nah. Nanti dia akan otomatis. Besar ya. Ini terlalu. Cekil lah. Bapak hilangkan aja ini. Nah. Ini ya. Jadi dia 50.000. Nah. Selanjutnya Pak Mahendra. Gimana sih menghilangkan. 0.2 di belakang koma ini. Biar 50.000 aja. Nah. Kalian gunakan ini. Ya. Dua ini. Misalnya ini menambahkan. Nah. Dia ada banyak nolnya di belakang koma. Begitu juga ini. Nanti menghilangkan nol. Di belakang koma. Gitu. Oke. Nenek. Nah. Cukup sekian. Pertemuan kita kali ini. Pada bagian menu home. Pada fitur font. Alignment. Dan number. Nah. Untuk style. Cell. Dan editing. Kita akan lanjutkan. Pada pertemuan yang akan datang. Nah. Kita akan masuk. Pada diskusi grup. Dan. Pak akhiri. Dengan. Para mozanti. Om. Santi. 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 Wassalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.